Jumlah orang yang terinfeksi virus corona di D.I.E. pada Rabu 21 September 2021 dilaporkan bertambah sebanyak 95 kasus. Curug bicara Pemda D.I.E. untuk penanganan COVID-19, Berti Murti Ningsih, merinci. Penambahan kasus baru diperoleh dari upaya periksa mandiri sebanyak 18 kasus. Dari tracing kontak kasus positif 69 kasus, sedangkan untuk yang belum diperoleh informasi ada 8 kasus. Dengan penambahan itu, maka total kasus terkonfirmasi di wilayah ini menjadi 154.109 kasus. Distribusi kasus terkonfirmasi COVID-19 menurut domisili wilayah, Kota Yogyakarta, 14 kasus, Bantul, 14 kasus, Kulon Progo, 18 kasus, Gunung Kidul, 6 kasus, dan Sleman, 43 kasus. Sementara untuk pasien yang mengalami kesembuhan hari ini dilaporkan penambahan sebanyak 305 kasus, sehingga total sembuh menjadi 146.227 kasus. Distribusi kasus sembuh menurut domisili wilayah, Kota Yogyakarta, 47 kasus, Bantul, 92 kasus, Kulon Progo, 11 kasus, Gunung Kidul, 10 kasus, dan Sleman, 145 kasus. Terkait pasien yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19 hari ini, dilaporkan ada penambahan sebanyak 7 kasus. Dengan penambahan ini, maka total kasus meninggal di wilayah ini menjadi 5.146 kasus. Perincian kasus meninggal adalah Kota Yogyakarta, 0 kasus, Bantul, 1 kasus, Kulon Progo, 1 kasus, Gunung Kidul, 2 kasus, dan Sleman, 3 kasus.